Halo guys, selamat datang kembali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sekarang sudah berada di salah satu toko yang mungkin teman-teman kenal orangnya ya, yaitu Mas Ginan, akuatik. Nah kita berada di tokonya Mas Ginan, tempatnya di Maguarjo mas ya. Maguarjo, nah katanya disini lengkap banget. Apakah lengkap, bener apa enggak, kita langsung cek. Nah kebetulan disini ada mas pacar Indonesia. Iya mas, dimana kabarnya mas? Saya sekarang magang di sini. Magang di sini ya? Oh, nah ini kebetulan mas pacar ketemu, kita gak janjian ya, tiba-tiba dia ke sini karena ada auranya kalau bangun ke sini itu dia pasti ke sini gitu loh. Iya Indonesia. Nah ini Mas Ginan, Mas Ginan. Siap. Sehat Mas Ginan. Bagaimana ikan cana? Pihai masa. Ikan cana sepertinya ini sedikit memprihatinkan ya guys ya, cuma karena kita suka ikan apapun tetap bisa jalan. Iya, dijalani lah. Dijalani. Nah ini udah berdiri berapa bulan Mas Ginan? Ini 7 bulan. Berdiri setiap kamu berdua. 7 bulan ini? Tuh? Sudah diacarain 7 bulanan. Wih, langsung. Kita gak panjang hebat guys, kita langsung mau ngecek-ngecek ikan apa sih. Tapi dari luar ini udah kelihatan kalau di sini itu memang sesuai dengan tagline-nya Mas Ginan. Premium fish shop. Oh betul. Yang pertalit fish shop gak ada. Gak ada, gak ada. Gak ada guys. Dari pertama kita udah disambut ikan-ikan diskas. Ini mohon maaf agak balik gak Mas Kamarani? Tentang istilah ya, nanti kita kasih frame dari videonya Mas Ginan yang waktu malam ya Mas ya. Ini ada diskas-diskasan jenisnya apa Mas? Ini leopard, tiger, yang gede-gede leopard. Ini anu? Itu red valentine. Red valentine. Terus ada ya kayak aku asik pada umumnya cuma di sini memang yang paling menonjol di tank ini tuh diskas-nya ini berapa? Saiz belum, 6 inch. Oh 6 inch ini ya? Iya. Kayaknya kayak 8 inch anu Mas ini Mas. Ini namanya Tiger Lotus Almar Flute namanya. Hahaha. Benul ya guys ya? Betul, betul. Terus di depan, di bawahnya ada ikan Glowfish. Glowfish. Atau ikan warna-warni ya, ini buat menarik dari luar. Wuhh. Oh. Kalau permain. Paling eye-catching. Woi. Ini kalau di sini saman jual di range berapa Mas? Ini ada yang slayer juga ini. Oh, yang biasa 8.000, yang slayer 10.000. 8.000.000, dan ini size-nya XL. Ah, yang. Ini. Gede-gede kayak sini, cerius. Gede banget. Saya bakal ngeliat yuk, kayaknya baru ini. Bawah office kok gede-gede, biasanya kan kecil-kecil itu, sekoin-koin. Kecil-kecil itu ada itu. Oh iya, ada ini. Oke, kita langsung masuk guys. Ini kebetulan masih ada masai juga sama, ada yang beli gitu loh. Gimana Mas Pajar, kapan mau buat pokok di Temanggung? OTP. OTP. Dia mau buka karaokean di Temanggung, guys. Ah, ah, ah. Gombok. Di sini ada ikan-ikan konvensional ya, kayak Sumatra ya, jenis ikan Sumatra, tapi ada albino, ada green, ada red, ada green yang hitam. Oh, ini karena tanknya gelap. Iya, ini greennya green glow fish namanya. Oh, glow fish. Terus mulai koki-koki lengkap, ini ada rancu, ada ryukin, ada oranda, ada pelati-pelatihan, terusan ada koi slayer. Wah, ini, ini baby-babyan, ikan Dawkinsia guys, yang ini buat ini teman-teman, agak dekat ini. Oh, Dawkinsia kecil. Ini jenis Dawkinsia atau ikan Burberry mas ya? Burp, eh, Burp. Iya, Burp. Ikan Burp. Ini jenis-jenis ikan Burp, kayak Dawkinsia, mungkin teman-teman ada beberapa yang tau ya, karena korita shape ya. Itu contoh gede nih kayak gini guys. Nah, ini dia. Ini guys, ini size-nya liatin. Besar-besar banget, ini memang benar-benar premium. Ini berapa mas, ini sampai kalau 50 ribuan mas? Yang gede, 350 ribu. 350 ribu guys. Tapi memang kalau ikan ini impor sebenarnya mas ya? Impor, ini India. Oh India, oh India toh? India. Oh baru tau saya. Kan tau berapa nih, filamentosa, itu nama-nama india. Kalau yang sana ya? Iya. Makanya ada yang filamentosa itu banyak jenis kata-kata ikan, yang ujungnya filamentosa itu banyak sebenarnya. Makanya di Dawkinsia ternyata ada filament juga itu. Ini ada water balapnya dalam. Ada water balap juga ini. Itu Maser Neo Heater itu. Terus ada Tor Putitora juga itu masih kecil. Anjay. Nah, terus ada Similis, Tambraparni, Filamentosa, Rohani, Krohania. Nah, di atasnya lagi kita langsung disubi sama tank full diskas. Wah, ini nggak full, nggak full. Soalnya ada ikan lain. Ada ikan lain, ini namanya Koridoras. 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 Biar, biar mikir dulu. Si, kalau bahasa Indonesia-nya Koridoras tembaga. Kalau bahasa Nganun-nya Koridoras Aineus. Kalau bahasa pasalnya Aineus. Bukan. Tapi saya paling suka koridoras, Mas. Saya dulu pernah hampir lengkap. Itu kan aku dulu pernah sempat hampir 12 jenis. Jadi saya punya 30 ekor. Ini ada Venezuela juga. Ini banyak sekali, guys. Indah sekali. Ini pakai pasir apa sih, Mas? Itu silika coklat. Oh, dimix ya sama pasir malam? Pasir Bali. Oh, Bali. Ini kalau orange harganya dari mulai berapa, Mas? Dari 125.000. 125.000. Oh, sampai 250.000. Tergantung sama jenisnya. Oh, tergantung patternnya. Kan beda-beda ini. Ada yang Blue Diamond. Blue Diamond polos ini. Nah, yang polosan. Wah, ini memang benar-benar premium, guys. Jadi mulai ikan-ikan. Mas mau ikan-ikan yang harga 2.000-an, 3.000-an ada, Mas? 2.000-an. 2.000-an ada, Mas? 2.000-an ada. Tidak ada. Oh, 3.000-an ada. 3.000-an ada. 3.000-an ada. 3.000-an, 4.000-an, 5.000-an, 15.000-an. Eh, yang ikan-ikan konvensional. Wah. Terus ada ikan-ikan cichlid. Ini ada lemon. Ada Snow White. Terus ada Venestus. Terus ada Demasoni. Demasoni. Tuh. Betul. Terus ada tanaman-tanaman nih. Wah, ini memang di sini aquascape lebih ke aquascape. Karena saya lihat dari ujung ke sana nggak ada yang namanya Oscar. Terus an alligator. Lili-lili-lili. Wah, bahaya. Di sini nggak ada. Karena di sini memang lebih spesifik ke aquascape, Mas, ya? Iya, mungkin iya sih. Aquascape. 50% aquascape. 50% aquascape. Jadi mantap. Mantapin! Terus, di sini ada yang namanya Puntius Denisoni Golden. Tapi ini yang bukan, yang bersih ya, Mas, ya? Ya, ada yang bersih, ada yang nggak. Oke, Mas. Ini berapa sih, Mas? Mulai 100 ribu nggak sih, Golden, Mas? Ini ada Golden Red, eh. Seperet. 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 Terus ada Buntius. Ada Red Vefeng juga. Lohan. Ada RPC ya. Red Tile Catfish. Sulut. Di Indonesia. INDONESA! Terus, di belakang ini ada aquascape nih. Ini masih ikan-ikan burp. Ini jenisnya Ruby. Ruby bat, ini Odessa bat. Ini Slayer. Ini Tetra Slayer. Ser-serpie. Ser-serpie. Tetra Serpie Namanya. Ser-serpie tetraslayer. Ini ada, ini keren guys, ini ada, Ikan Pang yah, itu yah. Itu namanya, Ikan Ramirezzi sinused electric. Tuh, tuh, tuh. Ngepang-ngepang tuh. Loh, lho, lho, lho. Iki, ini, iki. Ini ngepang nih, uhm level. Cuma ini bukan yang biasa loh, yang kuning itu. ini yang ini Jerman? Jerman terusan sebelah bawahnya lagi ada yang jenis-jenis Daukinesia, ada.. ini apa mas? itu melon bird melon bird, terusan ada Daukinesia nya buahnya, sama ini ada ikan rare nih guys ini namanya Zaku platypus ya? iya betul Zaku platypus disini itu, dia kalau besar slayer dan ini sangat super rare item di Indonesia ada, tersedia hanya 2 tempat keinginan akuatik dan bangunan waduh emang iya karena di tahun ini cuma turun 40 ekor dan hampir 70% nya hanya di kita berdua yang lainnya hilang, sudah hilang itu bahkan saya mendapatkan relasi informasi dari akurat dari suhunya Pajar Arief ya itu itu mungkin di tahun berapa masih? 2021 ya? tahun kemarin, itu cuma datang 3 ekor saja di Indonesia loh itu sangat rare dan ini yang satunya yang lebih besar ini namanya Barilius Ardents nah itu hampir mirip, cuma kalau yang selernya kalau gede bagus yang ini nah itu guys, wah ini benar-benar premium fish store ya ya ini dijual juga ini dijual? ini namanya paludarium indahoy apa mas namanya? ini jenisnya shallow tank ini kayak gini, 1 set berapa mas? 1 set sama lampunya 600 ribu mas 600 ribu sudah sama tanaman ini? wah ini murah banget, karena kalau kalian buat bisa sampai mature sampai apa namanya? makanya ngakarnya sudah nempel-nempel semua ini memerlukan waktu yang sangat cukup lama terus di bawahnya lagi masih ada jenis-jenis ikan aquascape ya? dan ini lebih condong ke peliharaannya tanaman ini mahal-mahal ini, ini ada ini anubiasis 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 ini namanya klik untung ini echinodoris ini dihitung per daun dulu sekarang sedar di komponnya �arikamnya ini di весing ini berapa mas? 150 ribu ri kita lanjut disini masih ada lagi, wah koleksinya memang full aquascape guys ya memang mas Jinan ini gak suka kayak pelihara megateng, mas air jumbo gak suka sampe ya bukan gak suka dulu pernah, dulu pernah mati mati, berarti memang spesialis di aquascape-aquascape kalau bang wis kayak gini tuh merawatnya yang maintenance nya itu yang sangat berat kayak kondisi air, ganti air terus lampunya itu kadang berlumut daunnya itu yang bang wis gak bisa bang wis lebih ke ikan yang tak jar ke, pakanin limang di nopisan urep dan harganya mahal what? terus bawahnya ada ini premium tanaman, ada tiger lotus juga, ada monte carlo lupa aku terus sebelah ini ada anabes nana, ada vivolia juga, oh ini golden, golden covilla ini bar teri ada bar teri bar nana, ada bar bar teri ya, ada SP bar teri, jadi banyak bar teri nah terus belas ini ada aquascape juga, ini dijual satu set juga mas satu set, oke wah ini ginen akuatik melayani satu set-satu set aquarium satu set, iya gitu, nah ini kura-kura brazil, brazil disini harga berapa mas kalau di Jogja mas? ini Rp40.000 mas oh Rp40.000 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 nah mulai kesini sebenernya bang wis tidak mau membahasnya, karena saya males ya melihat sana karena ya enggak, karena dulu mas ginen itu terkenal sama premium cananya ya, sangat-sangat premium bahkan terkenal bagus-bagus kenapa disini saya lihat tidak ada cana yang premium hahaha kenapa mas, suhunya cocok disini panas iya saya lihat itu ada beberapa auranti itu pada bengkok ya guys, karena suhu yang terlalu panas karena auranti kan jenis medium cana gitu yang memiliki kulit harus beratapas dengan air yang dingin bener loh nah ini ada pibas-pibas terus ikan-ikan kali ya iya ikan kali ada keprek, ada ikan gerbang, ada ikan gurame, albino, ada tawes, ada oh banyak sekali ini apa sih mas? itu kafiat alam oh kafiat alam, emang ada ya? ada itu ekornya kan beda tuh mas ooooh baru tawaku ini sebelah sini ada tawas gitu tuh mungkin Bang Fis mau membahas satu persatu itu gimana ya saya agak, bukan yang agak malah cuma saya tidak mau mempermalukan mas Ginan hahaha cuaaah hahaha hahaha enggak guys, karena tapi disini masih menyediakan apapun ada ada limbata, puluk cerah, respot, landerau terus ada maru, ada puluk kera besar tapi masih banyak ada disini ya maru-maru ombyuk kecil-kecil, banyak yang gede juga ada auranti nah ini guys, ini contoh-contoh yang kena suhu panas, jadi padam bengkok padahal dulu ini mas Ginan bagus-bagus ini ikannya apa nggak pernah dipijet kayak mas ini hahaha kalau yang ikan-ikan suhu dingin enggak taruh di kontraan oh di kontraan masih ada jadi kita tetap melayani, jual beli yang online masih premium sih yang stewati, anderau, kan disini kepanasan nggak kuat ooooh, oke 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 ini ada beberapa sih yang masih bagus ini respot full dot, limbata granit wah, sepoknya ini untuk perkembangan di ikan di daerah sini sendiri penjualannya gimana mas Ginan? ikan apa? semua oh, aman masih lumayan mas ya? kalau ke ikan sama ke pakan atau ke aksesoris lebih cenderung kemana, cenderung kemana? sama sih sama, imbang berarti mas Ginan soalnya banyak juga kan yang penghobi baru masih banyak yang masih nambah-nambah akuarium lagi juga banyak ini masih banyak penghobi ini di Jogja ini pasti banyak gitu Jogja kan populasinya kuadat ini kebetulan sebelah ini ada pukul 3 kosong ya sebenernya ini oh, isi kok oh, isi tuh klinik kecantikan oh, saya kira tuh kosong bangvis yang tengah mau isi akuarium juga nanti sebelahnya, kan ini tulisannya Ginan Aquatic Premium Fish Shop saya lebih premium fish shop nah, bercanda jadi bangvis kan tetapnya di bohelali gitu jadi kita memiliki ranah penjualan yang berbeda gitu loh mas Pajar Temanggung ini kebetulan dia mau dari dulu mau membahas, mau buat toko Temanggung itu nggak jadi-jadi malah sekarang buat 4 karokean dia itu sekarang Pajar Arif itu wah, berat sampai tampilannya seperti ginci kari kan ya? oke, oke, gitu aja oke pokoknya aku puas sih di majakan kan, jadi memang toko yang tatanannya rapi ini kalau saya belum menilai nggak ini? hmm ini kalau 1 sampai 10 ya tak nilai mungkin sekitar 9 oke, terima kasih nilainya 9 dari bangvis nih karena mungkin ada beberapa sih mungkin belum ah, belum kayak yang dijajar-jajar itu seharusnya dihilangkan hahaha gitu, terusan kalau untuk yang kelengkapannya sih termasuk lengkap sih walaupun tokonya nggak sebesar mungkin bukan toko-toko yang kayak reseller tapi hitungannya disini udah semua orang datang itu nggak ada alasan nggak beli betul jadi, Mas Adini ada Mas Adini ada jadi lengkap sekali sih oke, mantap pokoknya Mas Ginan besok saya mau buat juga kayak gini hahaha a few moments later oke, guys gitu aja guys terima kasih buat Mas Ginan juga siap sama sudah memperbolehkan main terima kasih ya Mas sudah datang juga ya iya terima kasih Mas Pajar jadi ini kebetulan karyawan magang karyawan magang disini ya jadi karyawan Mas Ginan oke, gitu aja guys pokoknya aku udah nggak bisa berkata-kata mau belanja dulu saya mau lihat-lihat ikan apa yang cocok buat Bang Viz bawa pulang dan kita taruh di toko gitu loh buat display juga terima kasih jangan lupa tombol link dan subscribe ya nyalakan notifikasinya sampai jumpa di video Bang Viz selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih